Padahal kenikmatan-kenikmatan material itu sangat relatif dan sangat terbatas Makanya kan kalau di kaidah ekonomi itu kan kepuasan di dalam manusia memenuhi kebutuhan atau hajat hidupnya Itu sebenarnya sangat terbatas alat yang bisa digunakan itu Nah akibatnya orang bertengkar, orang bertengkar, orang berebut terhadap apa yang dianggapnya bisa memberikan kepuasan Bisa memberikan kezateraan, kemakmuran, tapi justru dia tenggelam dalam penderitaan Gampang aneh, wong pengen suki, wong pengen suki, tapi kerja keras, luar biasa sampai lembur-lembur gitu ya Tapi hasilnya adalah sifat medit, sifat bahil Padahal bahil itu tidak pernah membuat orang bisa merasa kaya Ada Linda Barbanel itu menulis psikologi uang, kekuasaan Jadi uang dan kekuasaan Itu orang semakin mencintai uang, itu semakin susah untuk menggunakan uang Orang itu semakin mencintai uang, semakin susah untuk menggunakan uang Maka ketamakan dan keragusan Ketamakan dan keragusan Itu lahir justru karena prinsip-prinsip ini tadi Prinsip duniawi itu menjadi fokus utama Maka ketika melihat orang-orang yang beriman Yang mana hidupnya itu mengalir bagaikan bengawan sulu Atau sungai bedaduk Air mengalirnya itu Ya berliku-liku, berkelok-kelok gitu ya Air mengalir itu Dan membawa apapun yang ada di dalamnya Tapi dia tetap dalam keadaan sejuk Dalam keadaan tenang Tetap dia mengarah kepada dunia ini sesuatu yang rendah Terus dilihatnya rendah Makanya ada doa Ya Allah jadikan dunia ini di pandangan mataku Sebagai sesuatu yang rendah Supaya tidak menjadi orang yang kafir ini Yang kemudian melihat dunia ini akbar Dunia ini adalah sesuatu yang besar Jadi saya katakan tadi Aneh Manusia mau memenuhi kepuasan hidupnya Memenuhi kebutuhan hidupnya Agar menjadi yang sejahtera Berkemakmuran Tetapi Usaha yang ia lakukan itu Justru akan mengantarkan pada Penderitaan jiwanya yang semakin Berat Makanya ketika Dikatakan kepada orang kafir itu Di surah yasin itu Kalau tiap malam jumlah Biasanya teman-teman sebelah itu membaca Dirutinkan Ketika dikatakan kepada mereka Agar mereka itu berbagi Dari apa yang dirijikan oleh Allah kepadanya Mereka akan mengatakan Ngapain sih kita ngasih makan Pada orang yang tidak diberi jatah makan oleh Tuhannya Jadi orang melarat itu dianggap sebagai Orang yang tidak pantas Untuk mendapatkan Kenikmatan Uluran tangan darinya Bahkan kemelaratan dijadikan sebagai Media untuk bisa mendapat yang lebih Makanya Posisi orang melarat Komunitas melarat Bangsa melarat Negara yang melarat Di hadapan mereka yang kaya Itu tidak punya Daya saing itu Maka untuk bangkit menjadi orang yang berdaya Itu sulit kalau tetap menggunakan prinsip seperti itu Karena kemelaratan itu adalah Peluang bagi mereka Peluang bagi mereka yang punya modal Padahal Allah menyebut kami bagikan rizki Dalam penghidupan kalian berbeda satu dengan yang lain Supaya setiap mereka mengambil peran sebagai penolong Sebagai penolong Yang kaya ditolong yang miskin Yang miskin ditolong oleh yang kaya Tapi dalam sistem kehidupan kafirin tadi ini Pola pandang orang kafirin ini Justru kemelaratan itu ada peluang baginya Selamat menikmati